Assalamualaikum halo sobat youtube semoga sehat selalu dan diberikan riski yang lancar oleh Allah SWT pada video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita Angling Dharma episode sebelumnya Angling Dharma dan Batik Madrim terlibat pertempuran yang mana disebabkan karena Angling Dharma yang tiba-tiba muncul di kerajaan namun akhirnya Batik Madrim meminta maaf kepada Prabu Angling Dharma dan mengakui kekalahan selanjutnya di pulau momongan Suliwah dan Galuh berhasil menaklukan penguasa pulau momongan tetapi mereka tidak menemukan Dewi Sintawati yang telah tewas di terpabadai saat perjalanan ke pulau momongan bagaimana kelanjutannya? simak videonya sampai selesai sebelum ke alur cerita bagi yang belum subscribe subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video selanjutnya pada episode 7 ini kita awali dengan pertemuan Prabu Angling Dharma dan Putri Sekarowangi yang mana mereka melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu saya benar-benarkan padamu Kanda Prabu Dewiku seandainya bumi ini bisa ku sempitkan ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu saya sangat cemas karena Prabu tidak kunjung datang saat Prabu Angling Dharma dan Putri Sekarowangi tengah berbincang ibu dari Putri Sekarowangi mendengar dari balik jendela karena penasaran ibunya pun masuk ke dalam pilik tetapi ternyata hanya ada seekor burung belibis siapa laki-laki itu ada yang melihat kita tenang di dadeng periksa kamar ini Sekarowangi siapa laki-laki lancang yang berani tandang ke pilikmu kami hanya menemukan ini, Sisi Prabu penjarakan belibis ini akhirnya burung belibis itu dimasukkan ke dalam penjara burung pada saat tengah malam penjaga memeriksa kandang tersebut tetapi yang ada hanya kain putih ada apa? ampun Gusti Prabu hamba telah menjaga belibis putih itu sampai tidak tidur tapi tahu-tahu belibis putih itu berubah menjadi ini melihat hal tersebut akhirnya raja memutuskan untuk mengadakan sayembara untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah bersama putrinya barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambur akan diberikan hadiah oleh baginda raja dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambur akan mendapat hukuman seberat-beratnya di luar jugaan ternyata Batik Madrim mengajukan diri untuk mengikuti sayembara hamba akan mencobanya Gusti Prabu boleh hamba diizinkan masuk ke kamar putri Paduka ya silahkan pertempuran antara Batik Madrim melawan Angling Dharma pun tidak bisa dihindarkan maaf Gusti Dewi tolong kalau ngitip serahkan kepada hamba serahkan anakku serahkan dia Dewi aku mau pindah maaf kalung tidak usah dilepas tolong serahkan Kiwang yang ada di kubingkirku se Dewi serahkan Dina Dewi aku mau pindah lagi aku rajamu Kakam Batik Madrim kau mau membunuhku saya sangsi apakah Tuhan benar-benar Gustiku atau siluman yang mau mengganggu putri Prabu Boca apa sebenarnya keinginanmu pasti bukan kebetulan kamu berada di Boca Negoro apa tujuan Kakang menyiputi aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu benar-benar keterlaluan Kakak Madrim siap-siaplah Tuhan ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan selamat menikmati Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!